Lawan kawan-kawan, lawan, ini rakyat Indonesia. Lebih banyak aparatnya ketimbang masanya, itu artinya aparat butuh pencerahan ternyata. Hari ini kita meminta mereka bukan untuk bersikap netral, tapi memihak kepentingan rakyat, bukan kepentingan Jakowi. Kita mau mereka semua aparat-aparat ini yang telah banyak sekali menjaga nilai demokrasi untuk meneruskannya kira-kira. Sore ini kita semua berdiri di sini untuk mengingatkan bahwa Jogja bukan hanya kota pelajar, kampus-kampus tidak hanya menyerukan pernyataan moral. Untuk apa kampus berkutbah moral, padahal sudah mahal, tidak demokratis, mengatakan kampus demokratis kira-kira. Mestinya kampus-kampus mendorong mahasiswanya turun ke jalan, memenuhi jalanan ini, dan mengingatkan bahwa tugas mahasiswa bukan kuliah hari ini. Tugas mahasiswa sekarang menghentikan kekuasaan yang otoriter. Tugas mahasiswa bukan bayar UKT, tapi mogok UKT kalau kekuasaan masih otoriter. Jadi sudah tidak waktunya kampus menyuruhkan demokrasi, tetapi kalau kampus tidak memberikan ruang berpolitik mahasiswa, tidak ada maknanya apa-apa pernyataan-pernyataan etik kampus itu kira-kira. Kita perlu dorong UGM yang katanya awal mula mengelakalkan malu atas alumni-nya namanya Jakowi itu, mestinya dia juga malu ada praktekno, ada macam-macam orang di sini. Mestinya dia malu pada banyak akademisi-akademisinya yang sekarang menghuni istana, dan terus-terus membuat kekuasaan istana sebagai kekuasaan yang diktator dan otoriter. Hari ini kita semua di sini berharap bahwa masa seperti ini akan terus-menerus di tempat ini. Tugu adalah tempat di mana bukan hadirnya wisatawan, tetapi hadirnya kaum demonstran. Sudah selesai kita itu berwisata, untuk apa melihat keindahan alam, tapi gerusak lingkungan itu. Untuk apa melihat keindahan, pesona-pesona bangunan, tetapi kalau ada ketidakadilan di dalamnya. Para wisatawan-misatawan yang datang ke Jogja, pantasnya kita ingatkan, untuk bersama-sama menolak kekuasaan yang otoriter, karena kekuasaan yang otoriter adalah ancangan bagi masa depan anak muda. Sore ini kita semua berkumpul di sini, untuk menyatukan niat dan itikat kita kembali. Kita gak mau menjadi anak muda yang hanya disuruh kuliah, disuruh belajar, disuruh kerja lagi. Tahan kerja, gak ada. Anak-anak muda gak punya masa depan. Hanya anak-anak para penguasa itulah yang sekarang memiliki masa depan. Mari kita rebut masa depan dari tangan anak-anak penguasa yang manjat dan masak wakil dan menuh dengan fasilitas. Anak-anak muda para pengkhianat itulah yang seharusnya tidak kita pilih dan mestinya yang kita turunkan. Gak mungkin anak muda yang seperti itu akan mengundukkan negeri ini. Mustahil mereka itu akan menciptakan kesejahteraan, kalau dari awal mulanya mereka mengkhianati konstitusi. Pemilu hari ini adalah pemilu yang menegaskan garis yang sah bahwa kekuasanya demokratis itu adalah milik mereka yang ada di jalan. Kekuasaan demokratis bukan milik orang-orang yang ada di Baligo itu. Coba bayangkan, Baligo itu sudah banyak memakan nyawa. Ada yang mati kejatuhan Baligo. Ada yang kakinya patah karena kejatuhan Baligo. Baligo itu adalah bukan tempat memamerkan diri, tapi tempat menunjukkan oportunisme politik. Mari kankan semuanya kita satukan kekuatan kita semuanya untuk menggalang dukungan pada rakyat seluas-luasnya bahwa demokrasi jangan jatuh di tangan oligarki. Bahwa demokrasi jangan jatuh di tangan politik dinasti. Bahwa demokrasi mestinya tidak jatuh pada tangan-tangan rektor-rektor yang tulas-tulas. Demokrasi tidak jatuh pada kampus-kampus yang komersial. Mari para wisatawan, kita semua menyatukan tekad bersama anak-anak muda yang ada di sini untuk menghidupkan api demokrasi. Polisi, satul PP, indah, dan semuanya, mari saja bekerja untuk rakyat. Hari ini kalian memilih bersatu dengan kekuasaan yang otoriter atau bersama rakyat menghidupkan lagi api demokrasi. Terima kasih. Ada banyak sekali kampus-kampus yang telah merespon dengan bodoh etik. Tapi pada nyatanya, hari ini selamanya ternyata dosen-dosen yang ada di Indonesia itu tertidur karena lelap membuat jurnal, sehingga kurang tersadar akan kondisi demokrasi yang makin hancur. Itulah bagaimana hari ini pemuda-pemuda menjadi seorang yang revolusioner ketika dosen-dosennya, ketika akademisnya, tertidur pulas dengan tugas-tugas akademiknya. Bagaimana bangsa ini akan... Hey, Indonesia, Ru! Hey, Indonesia, Ru! Banyak semua, saya teman-teman, anak-anak, gerakan, tangguh, Hey, Indonesia, Ru! Hey, Indonesia, Ru! Selama rakyat yang muutu-tusa, Selama rakyatnya umus-tusa, dalam wajib ditumbuh kami, dalam jagung tumbuh, dalam muda kumbung, selamat menikmati 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 selamat menikmati